oke guys assalamualaikum kembali lagi di matkim privat ya bagaimana adeku semuanya apakah semuanya masih semangat ya belajarnya ya kali ini kakak akan membahas simak UI matematika dasar tahun 2020 part kedua ya lanjutan dari part kemarin kita akan membahas insyaallah 6 sampai nomor 10 nah kalian mau mencoba terlebih dahulu boleh banget link soal ada di kolom deskripsi ya guys ya kita masuk ke soal nomor 6 diketahui fx sama dengan ax plus b dengan a lebih besar dari 0 jika fx ditambah gx sama dengan 3x plus 5 ya saya taruh disini dulu ya saya punya fx ditambah dengan gx itu adalah 3x plus 5 nah fx nya apa fx nya adalah ax plus b itu disoal ada nah gx sama dengan 3x plus 5 nah maka nanti gx nya ketemu guys gx nya adalah 3 min ax ya langsung saja ya ini saya pindah ruas kesini nah ditambah 5 dikurangi b inilah si gx nah terus yang kedua itu diketahui g bundaran fx itu adalah min 4x min 7 ini artinya kan fx nya masuk ke fungsi g artinya x di fungsi g diganti sama fungsi fx sedangkan fx nya adalah ax plus b maka menjadi 3 min ax nya saya ganti fungsi fx adalah ax plus b ditambah 5 min b sama dengan min 4x min 7 paham ya guys maka jadi gimana saya kalikan 3ax ditambah 3b dikurangi a kuadrat x dikurangi a kali b ditambah 5 dikurangi b sama dengan min 4x min 7 paham ya guys lalu yang punya variable x saya jadikan 1 maka jadinya 3a min a kuadrat x ya ditambah 3b langsung saja ya 3b ditambah min b maka menjadi 2b min ab plus 5 sama dengan min 4x min 7 nah ini yang punya variable sama itu artinya seperti ini 3a min a kuadrat sama dengan min 4 maka ini menjadi gimana menjadi seperti ini ya saya pindahkan ruas ke sana aja maka jadi a kuadrat min 3a min 4 sama dengan 0 lalu saya faktorkan maka menjadi a a 4 1 min 4 tambah 1 maka a nya adalah 4 a nya adalah min 1 ternyata a itu lebih besar dari 0 maka jawabannya a nya itu 4 oke lanjut ya nah yang selanjutnya itu kita fokus ke sini nah saya masukkan ke sini ya maka jadinya 2b dikurangi a nya kan sudah ketemu ya a nya adalah 4 maka dikurangi 4b ditambah 5 itu sama dengan min 7 nah 2b kurangi 4b kan min 2b ya min 2b ditambah 5 min 7 maka min 2b sama dengan min 12 maka b nya ketemu 6 a nya ketemu b nya ketemu tinggal dimasukkan maka ketemulah fungsi gx nya maka gx sama dengan 3 dikurangi 4 a nya kan 4 ya itu min 1 maka min x 5 dikurangi 6 itu maka jadinya min 1 inilah fungsi gx nah sekarang kita masuk ke fungsi fx ya fx itu adalah a x plus b a nya itu 4 b nya itu 6 ya yang ditanya itu ini guys nah saya masukkan f min 1 langsung ya maka jadinya min 4 ditambah 6 itu 2 ya nah sekarang kita masukkan g min 2 masukkan disini saya nah maka jadi min min 2 jadi positif dikurangi 1 jawabannya 1 nah terus kita jumlah ya maka hasil akhirnya ketemu guys f min 1 ditambah dengan g min 2 itu adalah 2 ditambah 1 jawabannya 3 oke ya guys kalian semuanya paham jawabannya adalah c oke kita masuk ke soal nomor 7 sebuah dadu seimbang berisi 6 angka ya 6 angka saya tuliskan disini dulu ya guys untuk diketahui diketahui ada 6 angka yaitu 4 6 8 jika pada lemparan pertama muncul angka ganjil kalau lemparan pertamanya keluarnya angka ganjil maka semua angka ganjil pada dadu dikalikan 2 tapi jika muncul angka pertama yaitu angka genap maka semua angka genap pada dadu dibagi 2 nah ini kalau keluarnya ganjil semua angka ganjil pada dadu dikali 2 nah terus gimana jika dadu dilempar 2 kali peluang bahwa angka 4 akan muncul pada pelemparan kedua nah ada dadu dilempar 2 kali ya berarti ada 2 kemungkinan yaitu kemungkinan pertama berarti pakainya atau ya guys atau berarti nanti peluangnya di jumlah kalau dan itu dikali jadi maksudnya kayak gini peluang pertama itu kemungkinannya yang keluar pertama adalah angka ganjil lalu yang kedua itu baru angka genap nah atau bisa juga yang pertama itu keluarnya denap kan dilempar 2 kali tuh maka peluang peluang kedua adalah ganjil nah untuk peluang pertama itu angkanya ya pasti masih yang ini nah saya masukkan nih jadi peluang pertama adalah 1 2 3 4 6 8 nah ternyata yang keluar ganjil kalau yang keluar ganjil maka syaratnya kan kayak gini jika peluang pertama adalah angka ganjil maka semua angka ganjil saya kalikan 2 ya nah ini angka ganjil siapa? 1 nih 1 saya kalikan 2 jadi 2 ini tetap 2 3 kalikan 2 6 ya 4 tetap 6 tetap 8 nah makanya ini peluangnya gimana? nah sama aja ini ganjil yang ganjil ada berapa? 1 3 ya 2 ya maka 2 per 6 karena ini ada 6 terus yang kedua ini nah yang kedua ini peluang bawa angka 4 muncul pada peluang yang kedua kita lihat angka 4 nya ada 1 nah saya masukkan berarti dikalikan 1 per 6 karena dadunya ada 6 ya ada 6 muka maksudnya maka jadinya 2 per 36 oke terus yang kedua kemungkinannya peluang pertama adalah genap tapi tetap ya dadu yang pertama kita pakai ini dulu 1 2 awalnya ini nah baru dia pakai syarat nah ternyata yang keluar itu genap kalau yang keluar genap maka artinya semua angka genap pada dadu akan dibagi 2 saya bagi 2 nih mana yang genap ini ya yang genap ya saya bagi 2 maka menjadi 1 1 3 2 3 4 nah baru kita buat peluangnya ya peluang terambil angka genap berarti genapnya ada berapa 1 2 3 4 maka 4 per 6 nah pelemparan kedua itu yang keluar angka 4 yang kebabnya ada 1 maka 1 per 6 begitu 4 per 36 nah karena atau karena 2 kemungkinan ya pertama keluar itu ganjil baru genap atau kelemparannya adalah genap terus dilanjutin dengan ganjil nah karena atau maka dijumlah guys maka jadinya 2 per 36 saya jumlah dengan 4 per 36 6 per 36 artinya 1 per 6 begitu teman ya jawabannya adalah B sama-sama next kita masuk ke soal nomor 8 jika X kurang dari ini nah ini berarti sudah faktornya ya atau X adalah lebih besar dari ini nah B nya tidak boleh sama dengan 0 maka solusi pertidaksamaan ini ini kita sudah masuk ke pertidaksamaan rasional sebenarnya gini ya konsepnya ya kalau pertidaksamaan rasional F X dibagi G X bisa lebih besar atau kurang dari maka langkahnya kan nanti atas itu dibuat 0 nanti ketemu faktorisasinya G X nya juga nanti dibuat 0 nanti ketemu faktorisasinya nanti hasil faktornya kita masukkan juga ke sebilangan ada gambaran ya ya nanti kalau mencari yang lebih besar maka cari yang positif kayak gitu ini contohnya maksudnya ya nah berarti kayak gini nah ini adalah konsep dasar untuk pertidaksamaan nah pertidaksamaan rasional ya nah sekarang kita gini kita masuk ke soal ini maka jadinya kan 2 X kuadrat ditambah 2 X plus 2 dibagi dengan X kuadrat ditambah B X ditambah 6 lebih besar dari 0 nah kita lihat apakah ini kita bisa faktorkan ini gak bisa difaktorkan ya D tadi ketemu gak faktorisasinya enggak coba kita cek dengan diskriminannya ya maka B kuadrat minus 4 AC kalau dia kurang dari 0 maka gak bisa difaktorkan nah B nya 2 ya maka 4 dikurangi 4 A nya itu 2 C nya itu 2 nah kita lihat maka 4 dikurangi 16 ya iya makanya negatif karena diskriminannya adalah negatif maka atas gak bisa difaktorkan yaudah kita faktorisasi yang bawah nah faktorisasi yang bawah nah ini gimana mbak ini B nya gak ada nah tapi kita lihat ya kita lihat untuk poin ini dibantu nih ini artinya faktor-faktornya maka kalau dia faktor-faktornya berarti kita ambil salah satu aja kita substitusi ke sini X nya itu boleh masuk soal seperti ini kurang dari atau lebih dari kita anggap sama dengan dulu nah misalkan saya pakai yang ini ya X sama dengan min B plus 3 nanti kalau AD pakai yang ini sama saja deh nah saya masukkan ya X kuadrat plus B X plus 6 sama dengan 0 sebenarnya kalau sebagai penyebut itu harusnya tidak sama dengan 0 ya tapi kita hanya mencari B nya ya kita masukkan pada saat X nya adalah ini ya min B min 3 ya nah saya masukkan maka menjadi min B min 3 kuadrat ditambah B min B min 3 ditambah 6 sama dengan 0 maka jadinya B kuadrat plus 6B plus 9 dikurangi B kuadrat min 3B plus 6 sama dengan 0 hilang ya 6B saya kurangi 3B maka jadi 3B 9 ditambah 6 itu 15 guys maka ketemulah 3B sama dengan min 15 B nya itu min 5 oke ya oh belum selesai yang ditanya apa yang ditanya adalah B plus 5 maka min 5 ditambah 5 jawabannya 0 oke ya jawabannya adalah 0 C next kita masuk ke soal nomor 9 wah ini gimana nih seru kayaknya ini diketahui segitiga A B C A B A B dan B C sama mana A B oh ini ya A B sama B C sama ya ini A B sama B C itu sama yaitu 25 25 lalu A C nya 30 ya oke A C nya 30 terus apa lagi jika lingkaran dengan diameter B C oh B C itu adalah diameter maka mbak kasih ini titik pusat ya ini titik pusatnya B C memotong A B pada X ya ini X ya terus A C pada Y yang ditanya adalah panjangnya X Y oke guys dan itu panjangnya X ini kita cari nah terus gimana guys nah berarti kan kita tahu bahwa segitiga A B C itu adalah segitiga sama kaki ya ini 25 ini 25 yang sini 30 itu gambarannya nah disini saya akan bermain dengan itu ya pakai sudut pusat dan sudut keliling ada yang masih ingat ya ini materi SMP saya tuliskan disini yang namanya sudut keliling pada sebuah lingkaran itu nilainya adalah setengahnya sudut pusat nah tapi dengan catatan menghadap busur yang sama ini konsepnya nih pada soal ini nah disini mana sudut pusatnya ini sudut pusat nah ini sudut pusat sudut yang berada di titik pusat saya anggap ini O maka sudut pusatnya berapa 180 ya karena dia berpelurus nih nah terus kita mencari sudut keliling pakai yang mana ya kita coba agar berhubungan dengan X sama Y maka saya bisa coba ini guys B ke Y saya buat garis nah sama kesini nah berarti kan kalau ada gambaran ini adalah menghadap busur BC ada gambaran ya sudut pusatnya menghadap busur BC ini sudut keliling si ini B Y C itu juga menghadap busur BC maka nanti B Y C itu adalah setengahnya sudut pusat maka jadinya 90 oh ternyata itu 90 derajat artinya kan tidak lurus ya maka ketemu nih ini B disini nah ini kayak gini siku-siku nah ini berarti artinya sini 15 sini 15 ada gambarannya ya maka nanti Y sini A itu adalah 15 nah tapi yang ditanya adalah X Y ya sekarang gini aja saya lepas disini nah saya buat sini ada si B ini ada si C nah kayak gini ya lalu disini ada si X ini ada si Y ada gambaran guys nah ini kayak gini ya nah kayak gini nah ini adalah segi 4 ya BC X Y itu adalah segi 4 yang namanya segi 4 segi 4 itu total sudutnya berapa guys total sudutnya adalah 360 derajat nah pada segi 4 maka nanti ini sisi yang berhadapan ini pada lingkaran ya segi 4 di dalam lingkaran ya sisi yang berhadapan berhadapan itu total sudutnya 180 derajat nah begitu nah sekarang kita lihat ya berapa sih sudutnya C misalkan sudutnya C saya anggap alpha kita kembali lagi ke segi 3 ABC dia kan segi 3 sama kaki ya maka artinya sini sudutnya sama kakinya itu sudutnya sama nah sudut C ini berhadapan dengan sudut X nah maka kalau misalkan X ditambah C itu kan berarti 180 derajat ya maka nanti C X itu adalah 180 min alpha paham ya guys nah saya letakkan disini nih guys ini berarti kan 180 min alpha ini ya yang ini ya nah nah terus ini kan berpelurus ya nah totalnya berarti kan 180 maka artinya sini kan sama dengan alpha karena kan 180 dikurangi alpha ditambah alpha kan sama dia dengan 180 derajat jangan dihilang itu sama nah berarti ketemulah sudut AXY A X Y itu adalah alpha juga nah ini kembali nih maka kalian fokus ke segitiga AXY maka segitiga AXY itu juga segitiga sama kaki sama kaki disini nah kita kan tau ya bahwa nilai AY itu adalah 15 maka nanti artinya nilai AXY juga 15 paham guys paham ya ya karena mereka adalah segitiga sama kaki oke jawabannya adalah C next kita masuk ke soal nomor 10 diketahui setiap suku pada baris aritematika ya kita fokus ke baris aritematika A0 itu maksudnya sudah U1 ya guys maka ada A0 A1 20 A3 A4 maka ini artinya ini U1 ini U2 U3 U4 U5 adalah bilangan bulat positif oke mereka adalah bilangan bulat positif nah terus sama lagi selisih kuadrat dari 2 suku berturut-turut atau berurutan pada baris ini adalah 329 nah pertanyaannya jumlah suku pertama dan suku keempat artinya itu U1 ditambah dengan U4 ini berapa oke guys sekarang saya pakai yang ada angkanya aja ya nah misalkan mbak pakai ini selisihnya berarti mbak pakai U3 selisih kuadrat ya selisih kuadrat maka U3 kuadrat dikurangi U2 kuadrat itu adalah 329 saya coba pakai ini U3 nya kan 20 kuadrat ya maka 400 dikurangi U2 kuadrat itu adalah 329 maka jadinya U2 kuadrat adalah 400 dikurangi 329 maka U2 kuadrat itu berapa guys 71 ya nah 71 itu gak bisa diakar kan mintanya sukunya adalah bilangan bulat nah selesai sekarang saya pakai yang berhubungan dengan U2 pakai yang ini maka jadinya U4 ya atau A3 saya buat U4 U4 kuadrat dikurangi U3 kuadrat itu adalah 329 U4 nya kita gak tahu dikurangi U3 nya adalah 20 kuadrat 400 400 sama dengan 329 maka nanti U4 kuadrat sama dengan 329 tambah 400 ya 729 lainnya ada angkanya nih akarnya 729 kan itu 27 nah oke guys ketemu maka ketemu U4 nya 27 nah sekarang kita lihat yang namanya baris aritematika itu kan kita bermain D ya B itu sama jasa lisih nah maka ketemulah karena U4 nya itu adalah 27 saya masukkan disini 27 maka nanti 20 ke 27 maka selisihnya 7 oke berarti U1 nya berapa saya mundur ke sana ya berarti 20 kurangi 7 itu adalah 13 13 saya kurangi dengan 7 itu adalah 6 ya berarti U1 adalah 6 U4 nya tadi 27 pertanyaannya penjumlahannya berarti 27 ditambah dengan 6 33 begitu guys oke guys paham ya oke untuk part selanjutnya kita akan bahas insyaallah nomor 11 sampai dengan 15 semoga bermanfaat kalian semuanya paham para pejuang silapui selalu belajar ya jangan lupa berdoa dan jaga kesehatan semoga kalian diterima di fakultas yang kalian inginkan Assalamualaikum